Mirsa kekerasan atau eksploitasi seksual komersial anak atau SK di Bali masih terjadi di Bali. Perarem perlindungan terhadap anak dan pendampingan sangat diperlukan untuk menyikapi SK tersebut. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak terlebih di tengah pandemi COVID-19 menuai keprihatinan sejumlah lembaga sosial, pemerhati anak maupun tokoh masyarakat di sela-sela perhatian penjagaan eksploitasi seksual komersial anak, SK. Berdesa adat, Panjer, anak agung Ketut Oko Adjana mengatakan peran perarem khususnya di desa adat sudah tertuang dalam perda nomor 4 tahun 2019 yang dikondisikan pemerintah Bali berkaitan dengan awik-awik maupun perarem. Jadi dasar pelaksanaan awik-awik tertuang dalam penyajah awik-awik yang disebut perarem. Perarem merupakan peraturan khusus tentang pelaksanaan teknis yang ada di masyarakat. Hak perlindungan terhadap anak dinilai sangat baik dan luar biasa. Pihaknya sangat mengapresiasi rencana dibuatnya perarem tentang hak-hak perlindungan anak di desa sehingga anak merasa terayomi. Khususnya kepada hak perlindungan anak Niki sangat-sangat baik dan luar biasa. Jadi kita salut sekali Niki dengan kita rencanakan hak-hak perlindungan kepada anak Niki sehingga anak itu merasa terayomi. Karena sementara perarem ini kan ya sejenisnya boleh dikatakan ditakuti gitulah di desa adat. Di masa mendatang pihaknya berkeinginan bukan saja perarem perlindungan terhadap anak namun juga perarem lainnya. Seperti pendampingan anak ketika berhadapan dengan masalah hukum. Anak sebaiknya tidak semena-mena langsung dibawa ke meja hijau. Tetapi minimal diselesaikan lebih dahulu di desa adat atau di desa dinas. Artaya Balik TV